Intro Bengkulu masuk dalam daftar teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Mendagri, Tito Karnavian memberikan teguran yang cukup keras kepada 19 kepala daerah yang penyerapan anggarannya dinilai buruk dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dan insentif tenaga kesehatan, NAKES Hari Sabtu, kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut Surat teguran tertulis ini langkah yang mohon maaf cukup keras karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki kata Tito dalam evaluasi pelaksanaan PPKM darurat secara daring Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, kemarin Mantan Kapolri ini menyesalkan belum adanya perkembangan atas penyerapan anggaran yang baik dari 19 daerah tersebut Padahal anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD masing-masing uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan COVID-19 kemudian untuk insentif tenaga kesehatan, dan lain-lain, ujarnya Seperti yang dirilis Sindonyus namun, menurut Tito, bisa saja kepala daerah memang tak mengetahui persoalan realisasi anggaran penanganan COVID-19 Karena, terkadang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD di daerah yang lebih memahami persoalan anggaran tersebut Sementara kepala daerah kadang-kadang kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa Nah ini kami keluarkan surat resmi, Imbu Tito selain itu Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait PPKM darurat Salah satu isinya adalah meminta aparat keamanan untuk tetap tegas tetapi juga mengedepankan rasa manusiawi dan humanis Juga membantu masyarakat ketika yang kesulitan ekonomi Jadi tidak hanya tindak tegas, tapi juga ada bantuan dalam bentuk pembagian masker Sembako, Suplai Makanan, atau Makanan Sehat Ujar Tito Ke sembilan belas provinsi tersebut diantaranya Pertama Aceh lanjut, Sumatra Barat lanjut, Kepulauan Riau lanjut, Sumatra Selatan lanjut, Bengkulu lanjut, Kepulauan Bangka Belitung lanjut, Jawa Barat lanjut, Yogyakarta lanjut, Bali lanjut, Nusa Tenggara Barat Lanjut, Kalimantan Barat lanjut, Kalimantan Tengah lanjut, Sulawesi Selatan lanjut, Sulawesi Tengah lanjut, Sulawesi Utara lanjut, Gorontalo lanjut, Maluku lanjut, Maluku Utara dan terakhir Papua Dari Jakarta Metro Update TV Abdurrahma melaporkan